Kan kita lihat nih, SMRC mengunggulkan Prabowo, yang ngecarta politika mengunggulkan Jokowi, Ganjar, dan seterusnya. Ini yang mengunggulkan Mas Anies kan belum ada nih. Berarti dalam sepengetahuan Bang Matnur, apakah memang kubu Anies ini belum menyewa lembaga sebuah rupaya atau gimana? Ini juga sering saya dengar Bang, bahwa lembaga-lembaga survei biasanya bikin dua model. Satu yang beneran itu untuk kebutuhan internal, satu lagi yang buat cramming tadi. Nah, pertanyaan saya adalah, anggaplah kubu-kubu Anies misalkan, atau yang di luar Pak Jokowi, apa enggak bisa juga bikin survei yang beneran, kemudian munculkan ke publik? Ataukah itu sebetulnya sudah ada, tapi itu tidak terekspos media mainstream, Bang? Kenyataannya, saya pernah ketemu ya seorang ekspatriat ya, orang bule lah begitu, yang mereka bilang ke saya, kami ini di-hire oleh multinational company, MNC, oleh multinational company. Dia tidak menyebutkan, saya tidak akan menyebutkan nama perusahaannya, tetapi jadi di-hire, ini orang asing, untuk melakukan survei. Kenapa harus meng-hire orang asing yang saya kira? Karena mungkin kredibilitasnya. Dan mereka mengat cerita kepada saya, ini tertutup, mereka tidak akan publis, tapi untuk kebutuhan orang yang meng-hire mereka. Nah, singkat cerita, saya tahu yang meng-hire mereka ini adalah orang-orang yang mungkin dalam kategori bahasa awam adalah para oligarki. Mereka meng-hire, karena begini ya, kalau mas SZ ini nanti sudah jadi oligarki, kan nanti sering banyak dimintain sumbangan. Sumbangan ini mau kasih ke siapa yang paling besar? Tentunya yang paling-paling punya potensi menang dong. Dan mereka harus punya data. Jadi ini ibaratnya, ini biasa dalam business, ada yang disebut dengan business intelligence. Jadi dia memastikan akan menaruh investasinya kemana, ya mereka harus melakukan riset dulu. Saya kira saya menemukan orang ini, saya tidak akan sebutkan namanya siapa, tapi saya tahu mereka bekerja. Dan mereka punya hasil survei, yang hasil surveinya saya tanya dong, gimana hasil surveinya? Oh ini kita lagi lakukan minggu ini, jadi masih on progress. Masih kita olah data, setelah itu kita tidak ketemu lagi. Karena yang namanya data begitu mereka di-hire ya, itu adalah rahasia mereka. Mereka tidak mau publikasikan dong. Apalagi kalau mereka publikasikan itu merupakan kepentingan mereka. Kalau Anda mau tahu hasilnya, Anda bayarlah. Nah jadi sebenarnya, sebenarnya kebutuhan publik adalah kita butuh lembaga surveinya seperti ini, tapi dibiayai oleh publik gitu loh. Sehingga mereka menampilkan apa adanya. Sampai hari ini itu belum ada, Pak? Dalam sepengetahuan, Pak? Ya saya kira mereka ada melakukan survei, tapi kadang-kadang sudah ada term and condition-nya. Oke, saya hire Anda melakukan survei, tapi hasilnya jangan di publik ya, untuk saya saja. Dan lembaga survei itu mengatakan, oke siap. Itu lebih banyak, eh kayak begitu. Jadi untuk kebutuhan internal mereka sendiri yang membayar. Ya entah itu perusahaan, entah itu partai politik, untuk kebutuhan strategi internal partai mereka, ya saya kira itu dilakukan oleh para lembaga-lembaga survei ini. Nah tinggal masalahnya adalah, kalau yang sifatnya mereka mengklaim, ya kayak menurut saya SMRC ini, mengklaim, mengwakili populasi. Nah, dengan video kita ini, kita akan katakan, oh enggak, Anda ini sama seperti halnya, lembaga-lembaga survei yang lain, lembaga surveinya Mas SDZ, juga sama, artinya sampel Anda adalah tidak bisa mewakili seluruh populasi Indonesia. Ya meskipun kemudian, oh enggak, kami punya track record, mengatakan begini-begini, ya itu kan track record untuk quick con, tolong bedakan antara quick con dengan yang ini. Yang ini kan, upaya ini kan sebetulnya upaya sedang melakukan propaganda dalam istilah election war, ya. Perang eleksi, perang partai politik, ini yang namanya adalah pengarahan publik. Nah tapi ya Anda jangan kelihatan bohong-bohong amat lah, kalau dilihat begini datanya kan, sebetulnya Anda sedang menelanjangi lembaga survei Anda sendiri. Loh sekarang Anda bilang, masyarakat Indonesia hanya 33% yang ingin perubahan. Udah lah, enggak bisa dijelasin lah, 33% berarti kan data Anda yang memang sebegini. Kalau data saya atau data Mas SDZ yang ingin melakukan perubahan, pasti lebih banyak lah. Banyak ketidakpuasan yang terjadi. Tidak 33%, ini kan cuma sepertiga berarti dari total. Jadi kalau ada tiga orang, cuma satu doang yang mengatakan kondisi saat ini ingin perubahan. Kan menurut saya pakai common sense saja, itu kan satu hal yang tidak common sense gitu loh. Apa sih utang nambah, harga-harga naik, infrastruktur enggak beres, ya kan? Apalagi yang kita sebutin yang kasat mata. IKN pakai dana APBN, kereta api cepat pakai dana APBN, ya terus masih mau dibanggakan kan gitu, tapi mengatakan 57% ingin melanjutkan. Kan kita jadi, waduh, ini aneh. Gitu. Tapi begini Bang, apakah cukup dengan kantor-kantor bodoh seperti ini, dengan narasi-narasi yang dibangun melalui basis common sense, ataukah, ini bicara hari ini dan ke depan, ataukah memang perlu juga ada survei yang dilakukan dengan metode statistik yang betul-betul terjaga untuk menunjukkan hasil yang sebenarnya gitu. Kan kalau tadi Bang Batut bilang ya ada, cuman kan permintaannya enggak boleh dipublish, mungkin begitu gitu. Nah, ini ke depan harusnya kan harus ada yang, apa istilahnya ya, benchmark atau bukan benchmark. Pembanding lah, pembanding SMRC, pembanding apa, carta politika dan sebagainya. Ya, seharusnya kalau kayak begini udah namanya election war ya. Kalau si kandidat satu menyewa lembaga survei satu, kandidat dua menyewa lembaga survei dua, ya kandidat tiga harusnya menyewa lembaga survei yang ketiga. Jadi biar kurang antar lembaga survei aja. Nah, sebetulnya. Jadi sepengetahuan Bang Mat Nur, ini kira-kira nih, Mas Anies ini belum ya, sampai saat ini belum menyewa lembaga survei. Kan kita lihat nih, SMRC mengunggulkan Prabowo, yang ngecarta politika mengunggulkan Jokowi, Ganjar, dan seterusnya. Ini yang mengunggulkan, Mas Anies kan belum ada nih. Berarti dalam sepengetahuan Bang Mat Nur, apakah memang kubu Anies ini belum menyewa lembaga survei, atau gimana? Ya, saya kira kita sama-sama tahulah, kubunya Pak Anies Baswedan ini kan, kubunya duafa. Artinya siapa yang meng-endorse kan, ya, oposisi-oposisi itu kan gak punya duit kebanyakan kan. Kan di belakangnya ada Surya Paloh katanya, ada Yusuf Kala katanya. Ya, tapi kan, apa istilahnya, Surya Paloh dan Yusuf Kala kan sebenarnya adalah, dia kan juga masih wet NC dalam arti, belum jadi betul-betul capres gitu ya. Jadi memang tidak ada kebutuhan untuk istilahnya memframing dulu. Saya kira kebutuhan yang dipikirkan, yang prioritas oleh Pak Anies dan timnya ini adalah bagaimana punya tiket. Bagaimana tiketnya aman dulu. Di samping itu juga saya kira ini jadi bagus ya, supaya Pak Anies Baswedan ini tidak, kalau udah di-hire lembaga survei dan kemudian nomor satu, ini jadi menaklukan gitu loh. Jadi ustaha untuk menghalang-halangi Pak Anies Baswedan jadi semakin gigih. Bukan Bang Gigih ya, Bang Gigin bukan. Tapi semakin kuat gitu menghalang-halanginya. Mungkin ini satu, menurut saya ini satu strategi yang bagus. Bilang, ya biar aja nomor tiga, gak ada masalah. Yang penting, tiket jangan diganggu. Nah ini aja udah nomor tiga, tiketnya masih diganggu, Bang SJ. Gimana? Nah saya kira sebetulnya, Pak Anies Baswedan ini sama seperti Pak Jokowi periode pertama. Dia adalah Gubernur DKI, yang mencoba kontestasi sebagai calon presiden. Di saat itu dia dielukat oleh mayoritas masyarakat Indonesia, dan terpilihlah Pak Jokowi sebagai presiden periode pertama. Meskipun yang lawannya saat itu kan Prabowo yang koalisinya lebih besar. Ya kan? Nah, Pak Anies ini sama. Dia juga Gubernur DKI, bahkan dia sudah tuntas. Dibandingkan Pak Jokowi, Pak Jokowi kan gak tuntas. Belum ada proven. Kalau Pak Anies ini punya track record yang udah proven gitu. Jadi kalau kira-kira, kalau mau tahu hasil survei yang sebenarnya, memang ini lebih hebat dibandingkan Pak Jokowi periode pertama. Dia dielulukannya, ya bukan sekedar dilulukkan dengan tanda kutip persepsi. Tapi udah ada datanya, udah ada faktanya. Nah, saya kira ini yang membuat, ini yang bisa menjelaskan kenapa pencalonan Pak Anies Baswedan dihalang-halangi. Kenapa dikriminalisasikan di KPK, misalkan kan, dalam Formula E. Kenapa kemudian Partai Pendukung Pak Anies, yaitu Demokrat, diganggu sampai ke MA. Ini kan menjelaskan semua kenapa kumpul-kumpul di istana tanpa Nasdem. Kenapa kemudian adanya kualisi besar. Itu semua adalah untuk meantisipasi kalau Pak Anies ini benar-benar jadi dan nggak bisa mereka kontrol, memperpanjang kekuasanya lagi. Saya kira itu jawaban yang sederhana yang bisa saya sampaikan. Oke, baik-baik. Bang, ini gambarnya jadi ngilang, tapi suara masih masuk ya? Gambarnya jadi hilang ya, karena ada telepon masuk dari handphone soalnya. Oke, oke. Oke, oke. else video ini selamat menikmati. set 뭐야 kosong �